Terima kasih. 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 Banyak sekali provokasi Saya akan syukuran akan mengundang SBI Ada itu Nah Bahwa dengan peristiwa 4 November Katanya Jokowi buka Mulai genderang perang Setelah antar siri webar Janganlah negara kita ini Sudah capek dengan hal seperti itu Marilah berita Juga ke seberita yang kondusif Yang benar Seperti pertanyaan tadi Saya tidak pernah dengar Kalau apabila nanti saya jawabnya Apabila juga Saya dari RQB Ya Kalau Pada hari ini Saya ketemu di depan itu nanti Seribu kilo kumpi baru Saya tidak akan melakukan itu Biar saya serahkan Itu Berbicara sendiri Dan Tuhan akan memberikan jalan Saya sudah capek Ya saat ini kita sudah berada di dalam bus Dan di dalam bus ini sudah bersama dengan Pak Antasari Azhar Kemudian juga ada Bu Ida Dan ada cucunya Terus tarik nafas dulu Pak Antasari Bebas bersyarat Sudah bersama dengan keluarga Ada di sini Ada Anak dari Pak Antasari Kemudian juga ada cucunya Ada tiga orang cucu bersama di dalam bus Dan saat ini semua keluarga Turut serta Menjemput Pak Antasari Azhar Untuk bersama-sama Menuju ke rumah Karena sudah selama sekitar Hampir delapan tahun lamanya Pak Antasari Azhar ini tidak bersama dengan keluarga Dan meninggalkan rumahnya Nampaknya masih begitu ramai sekali Pak Antasari Azhar Ini nampaknya kalau Bapak kita melihat sekarang Masih banyak sekali ternyata yang mendukung Bapak di luar Banyak sekali ini masyarakat Yang turut serta memberikan ada sepanduk-sepanduk Untuk mendukung Bapak Ini bagaimana Pak tanggapannya Pak Antasari? Ya saya Alhamdulillah ya Ternyata saya tidak sendiri selama ini Karena selama ini saya merasa sendiri di dalam Saya Alhamdulillah bersyukur Itu saja sementara dulu Pak Antasari Ini cucunya? Salah satu cucunya? Iya Ini Adit nih Adit Ini pesawatnya Adit bukan? Nah Pak Antasari Ini setelah akhirnya Pak Antasari Bebas bersyarat Sudah bersama-sama Ibu dan Tercintai Sudah bersama-sama Apa yang akan dilakukan oleh Pak Antasari setelah ini? Iya Ini dalam perjalanan Menuju rumah Sesuai rencana Di rumah Kita langsung mau tumpengan Dan kita makan siang bersama pers Bersama wartawan Karena saya Karena saya Tuan capek dua minggu ini Mengubah berita Ini katanya rencananya akan umroh bersama dengan keluarga Pak Antasari Rencananya Januari saya ingin umroh Namun ibu Yang Ya di sana nanti saya Berpinta kepada Allah SWT Kemana kaki saya akan mengayun nanti Dalam Menempuh tugas-tugas Yang lain nanti 7 Hampir 8 tahun Di dalam Lapas Tangerang Tadi ibu juga sempat menyatakan bahwa Pak Antasari ini sebenarnya cukup berat Karena banyak kontribusi juga yang diberikan oleh Bapak Bagaimana Pak setelah sudah 8 tahun Kemudian akhirnya Bapak keluar dan meninggalkan juga Saya jujur aja tadi Pernama dengan rekan anda Saya tidak sanggup menatap mata anak-anak Nabi Saya tidak sanggup menatap mata anak-anak Nabi Saya tidak sanggup menatap muka mereka Yang bertahun-tahun kawai bersama-sama Setiap pagi kita bertemu Sekarang harus saya tinggalkan Walaupun kemarin pada saat saya bertemu dengan para santri Mereka dalam doanya minta Supaya kalau boleh ya Allah Bapak Antasari jangan pulang dulu Saya katakan tidak bisa Emang sudah waktunya Kalaupun saya mau tinggal Persih kalapan sedang izinkan Jadi tadi mereka hadir Saya tidak sanggup melihat Muka-muka mereka itu Muka-muka Ya yang selama ini saya bergaul dengan mereka kan Tahu mereka sering curhat ke saya Tahu permasalahan soalannya Dan mereka pun panggil saya Bukan lagi Antasari Bukan lagi Bapak Tapi sudah Ayah Tadi Pak Arpan Hadi Kita semua melihat Haru suasana ya Pak Yang melepas dari Antasari Azhar Bagaimana Suasana hati dari teman-teman Dilapas sendiri Karena Sepertinya ini Bapak Antasari adalah Sosok figur yang Luar biasa berpengaruh Dilapas tanggerang sendiri Nah hanya kebetulan Mbak kan reporter yang di luar Jadi tidak menyaksikan Prosesi di dalam ya Mulai dari upaya Prosesi keluar kamar Sampai sepanjang perjalanan tadi Itu berapa banyak orang Bersalaman dan Meneteskan air mata Melepaskan Perpisahan beliau Bayangkan saja Sudah 7 tahun lebih Mereka bersama ya Dengan suka dan duka Berhadapan dengan Seorang Antasari Yang dituakan Pimpinan yang karismatik Disegani sama mereka Dan dia pun menyayangi Siapa saja Nah tidak memandang Usia-usia muda Usia tua Dia pun menyayangi mereka Jadi Ya terbayanglah kita ya Ikatan emosional itu Seperti apa Karena beliau sendiri Mengakui Lebih lamalah Dia menjalani pidana Dilapaskan satu tanggerang Daripada menjabat Ketua KPK Sehingga ikatan emosional Sampai sebegitu dalam Hari-hari Bergaul Makan bersama Dengan mereka Kan Bermain Bercanda Mengaji Polaraga bersama Apa pesan-pesan Pak Antasari Kepada kawan-kawan Yang Kawan-kawan Arapidana Di dalam tadi Saya kira pesan-pesan Yang positif sekali ya Jadi Jalani Masa pidana Dengan ikhlas Kalau Anda Menjalani pidana Dengan ikhlas Pasti Saudara Akan menjadi orang Yang bahagia Ya kan begitu Artinya Jangan melakukan Tindak pidana Jangan nakal Pidana Dijalani dengan Ikhlas Insyaallah pada Waktunya Dalam keadaan Sehat walafiat Kembali kepada Masyarakat dan Keluarga Seperti saya Kata Antasari Terima kasih Pak Rahman Hali Waktunya Terima kasih